Menyusuri hidupku yang penuh tanda lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur yang dirahmati Gusti Allah Nika Ardila Artis legend yang masih bersinar dengan lagu-lagunya yang fenomenal Dan dengan segala kebaikan diri di masa hidupnya Kebaikan-kebaikannya seolah terus muncul terpublikasi dari para fans Maupun dari saksi kehidupannya walaupun pemilik suara emas itu telah tiada Banyak tokoh-tokoh besar yang mempunyai pandangan khusus tentang Nika Ardila Tidak terkecuali dengan Gus Dur Gus Dur seorang ulama yang cerdas dengan segala ilmu yang dimilikinya Punyai pandangan khusus tentang diri seorang Nika Ardila Tidak pada suaranya yang memang tak terbantahkan Melainkan sisi lain dari apa yang ada dalam diri Nika Ardila Tonton hingga akhir agar tidak salah paham Sedulur Di era 90-an Nika Ardila berkeinginan untuk soan kepada Gus Dur untuk mempertanyakan suatu hal Suatu hal kepada Gus Dur tentang musik Diskusi dan arahan berlangsung cukup lama hingga larut malam Di akhir kepentingan Nika Ardila kepada Gus Dur Nika Ardila pamit kepada Gus Dur untuk melanjutkan perjalanannya Ketika rombongan Nika Ardila menuju mobil Dipanggillah salah satu teman Nika Ardila oleh Gus Dur Tempat yang membuatnya tercengang dan seolah tidak mempercayainya Kalau bisa sampean pelajari ilmu yang ada pada diri teman sampean itu Gus Dur menuju ke arah Nika Ardila Agar kamu lebih mengenal Allah karena dia bukan orang sembarangan Sedulur Gus Dur adalah seorang yang mempunyai pandangan ke depan jauh dari pemikiran orang pada umumnya Terlebih Gus Dur bisa melihat sebelum kejadian Atau dalam bahasa Jawa disebut Weru Sa'durunge Winarah Lantas Apa maksud dari bisikan Gus Dur kepada teman Nika Ardila tentang diri Nika Ardila? Terlebih kata Agar kamu lebih mengenal Allah Di sisi lain Nika Ardila bukan seorang ustazah Bukan seorang yang ahli agama Bukankah Nika Ardila hidup di tengah gelamor popularitas Dengan segala gebiar hiburan di masa itu? Apakah maksud agar lebih mengenal Allah Merujuk pada sifat-sifat mulia Nika Ardila Dimana Nika Ardila adalah seorang yang rendah diri Tidak sombong, dermawan, dan berbakti kepada orang tua Bahkan cinta kepada ulama Serta percaya pada waliullah Dan apakah maksud kata bukan orang sembarangan? Oleh Gus Dur merujuk pada pasca meninggalnya Nika Ardila Dimana makamnya selalu disiarai para pesiara Seperti makam para waliullah Orang solih lainnya yang sering disiarai para pesiara Tulis pendapat Anda pada kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh